Intro Nama saya Damianus Juma dari Pelayanan Rohani Katolik Santo Petrus dan Paulus Kuskupan, Bandung Saat ini kami tadi telah berbicara tentang persahabatan banyak sekali manusia-manusia yang membangun persahabatan saat ini dan akhirnya kecewa karena kebanyakan orang membangun persahabatan dengan dasar dunia dengan dasar satu kerjasama, satu usaha bersama pada akhirnya dia meninggalkan rekannya dan dia mengambil keuntungannya sendiri dan pergi dan tidak bekerja sama lagi dan berapa orang yang mengecewakan berapa orang yang disakiti karena membangun persahabatan yang didasarkan dunia dan tadi kami menjelaskan tentang membangun persahabatan dengan Allah ketika kita membangun dan bersandar sepenuhnya pada Allah maka persahabatan kita akan lebih baik akan lebih tenang akan lebih terbuka satu antar kita dengan Allah kita tapi satu hal yang perlu kita perjuangkan adalah itu melalui usaha-usaha khusus secara pribadi ada empat hal yang saya anjurkan itu persahabatan pertama dengan doa yang terus menerus yang kedua persahabatan dengan firman Tuhan yang terus menerus yang tidak hentinya yang ketiga membangun persahabatan secara jujur dihadapan Allah sehingga itu bisa kita refleksikan kepada manusia yang terakhir adalah persahabatan yang memang sungguh-sungguh yang dilahirkan dari kesetiaan kita jadi persahabatan itu bisa hilang ketika kita meninggalkan hal-hal itu ketika kita hanya mengandalkan hal-hal dunia untuk membangun persahabatan dan kebanyakan pada akhirnya adalah kecewa tapi kita berusaha untuk membangun persahabatan dengan Allah melalui kehidupan bersama melalui usaha-usaha bersama yaitu membangun misalnya rohani, kegiatan-kegiatan rohani bersama pendalaman-pendalaman firman bersama dan kita pasti saling mengontrol saling mengingatkan antara satu dengan lain-lain di dalam satu komunitas itu sehingga kita tidak sampai jatuh dan tergeletak tapi kita diingatkan oleh teman-teman sahabat sekomunitas untuk mengangkat kita dan menyadarkan kita kembali bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan kita Allah tidak pernah membiarkan kita dan Allah selalu ada dalam keadaan apapun kita tapi hari-hari ini kita melihat bahwa banyak orang berusaha dengan kemampuannya sendiri banyak orang berusaha dengan kekuatan sendiri sehingga akhirnya kecewa dan putus asa dan meninggalkan Tuhan tapi hari ini kita mau mengajak pada saudara bahwa persahabatan yang sungguh sejati hanya membangun relasi yang akrab dengan Tuhan ketika membangun relasi yang akrab dengan Tuhan itu terjaga dan terbina dengan sendirinya membangun relasi yang akrab dengan sesama akan juga terwujud dan terbina terima kasih dari saya Damianus Jumat dari Pelayan Rohani Katolik Santo Petrus Paulus Kuskupan Bandung dan Tuhan Yesus memberkati akhir-an terbina memasarkan setiaga ayo Terima kasih.